Intro Kembali lagi di High Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Dan masih bersama dengan saya Ditan Sudiru disini dan ada rekan saya pastinya Ya pasti ada Nuka Hazita juga disini yang setia nemenin kalian semua Eh sekarang donos program kita satu jam ya Iya dong Jadi satu jam ke depan pastinya dong Nuka sama Ditan akan terus cuap-cuap nemenin pagi hari kalian ya Tentu sekali dan barusan di segmen pertama kita udah ngebahas mengenai Duck Syndrome Ini relate banget sama kibimuannya Tadi kita ada singgung ya istilah-istilah Duck Syndrome Jadi saya tuh awalnya bingung di Duck Syndrome yang mana ya Apakah sebuah penyakit yang terus orang jadi kayak bebek wek-wek gitu kan Awal saya nggak ngerti ini apa-apa Aku pikirnya karena kebanyakan kan dulu-dulu kan ada tuh ya kan Duck Face gitu Aku pikir apa itu masih ada hubungan ya Hubungan sama foto, Duck Face tuh gaya foto gitu kan Janjian gitu bibirnya gitu kayak bebek gitu Eh ternyata beda Beda jadi ternyata Ini bebek-bebek Bebek-bebek social media kategorinya Jadi Duck Syndrome itu ternyata cara menjelaskannya adalah Biasanya kita kalau lihat di social media Itu kita punya teman-teman yang wah kayaknya sukses banget Betul banget, betul-betul Kayaknya hidupnya happy-happy terus gitu kan Tapi kalau kita ketemu di terhadap tangga kita Kalau kita lewat kayaknya nggak biasa aja hidupnya Atau kayak yang dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit punya masalah, dikit-dikit pinjem uang Iya cepet dulu dong Gue ucapin aja deh Ayo ini Pak Ogah ya kan Nawar ya Ini ternyata yang namanya Duck Syndrome ini digunakan pertama kali istilahnya di Stanford University Ini menggambarkan para mahasiswanya yang mampu memenuhi segala tujuan kampus dalam hal akademisi, dalam hal sosial, maupun dalam hal komunitas tanpa hambatan Padahal dibalik itu semua ada pengorbanan mati-matian yang dilakukan oleh para mahasiswanya Ini contoh benarnya Tapi kenapa gitu maksudnya kan Aslinya kan kayak gitu Nggak ada berhubungannya dengan karakter si bebek juga kan Kenapa harus dengan nama Duck Syndrome Bebek Syndrome Gek, pernah lihat bebek ya Nuka? Pernah dong Nuka kalau perhatiin bebek ya Iya iya, jalan-jalan gitu kan Itu danal bebek kayaknya Oh iya Beda, tapi kalau dilihatin bebek ini mereka tuh kayaknya tenang banget berenang di Bawah air Di bawah air, di atas air Di atas air tenang dia, tapi kalau lagi di darat, kayak tadi aku Padahal sebenarnya tuh kalau lagi di atas air, lagi tenang-tenangnya kakinya itu semuanya ribet Aku punya tuh stiker lucunya, gue kasih lu ya Mereka mendayung sebenarnya, jadi dibalik itu tuh mereka sebenarnya ribet gitu Wah heboh banget bawahnya tuh udah bener-bener ada proses mendayungnya Supaya bisa terus mengambang di atas air sebenarnya Iya betul Itu yang kita nggak pernah lihat Oke, ternyata itulah kenapa makanya disamakan dengan atau dinamai Duck Syndrome Karena seperti itu, orang-orang yang biasanya pengaku sukses di media sosial Tapi di aslinya sebenarnya kayak yang debak-debuk, debak-debuk itu bahasa orang kita tahu Itu kayak panikan apalah segala macem Ribet sebenarnya prosesnya tidak mudah Hai guys, hari ini aku buka usaha ini loh Wah keren kan, aku udah punya beberapa cabang apa segala macem ya kan Jadi jangan lupa ya guys ya, harus tiru aku nih suksesnya Padahal tutup handphone, kutok-kutok Masalah Ini contoh ya, tapi saya juga punya temen yang kayak gitu loh Relate ya berarti Saya punya temen yang kayak gitu, jadi seolah-olah dia waktu itu ngomongnya dia Pokoknya berkantor di perusahaan baru, dipindah kantor, dia sukses banget Terus 3 bulan kemudian ketemu udah nggak kerja Jadi ternyata dia dibalik itu dia mengalami masalah Itu temen kan? Temen saya Ini beneran, udah lama banget kejadiannya Dan gue mirisnya orang pernah ada yang mau deketin gue begitu Oh gitu loh Hahaha Cowok tuh ya, laki tuh ya Gini, aku kerja disini loh Aku kerja disini gaji aku sekian Aku nggak nanya, gaji aku sekian blablabla Sebulan kena kemudian begini Kok ada duit? Loh kok gitu? Lalu sokak gue baik Tapi ini kalau ngomong-ngomong jadi mirip sama Kayak gini Sama ini ya, apa Quarter life crisis tuh Iya, quarter life crisis Kurang lebih mirip loh Tapi kalau quarter life crisis kan kita lebih kayak Tak dulu nih gue udah umur segini gue mau kemana Oke Gue udah umur 25 gue udah kepala 3 Aduh pencapaian gue banyak yang belum gue capai Mungkin itu Tapi kalau dark syndrome lebih kayak ke Bukan quarter life crisis kali ya Karena masalah dia yang buat Oh oke Beda ya Iya, jadi kalau dark syndrome ini dia yang create masalahnya sendiri Kayak lu belum mampu tapi lu ngaku lu mampu Iya, kayak karet betulnya Sebenernya boho Ujung-ujungnya pas dilepas Pam Jatoh juga Oke ini berarti kategorinya kalau kayak dark syndrome ini Mereka ini lebih fokus kepada orang-orang yang mengemas image Wow Bener-bener Bikin image gitu Iya Kayak yang halu Halu si nasi Halu si nasi Jadi dia meng create image yang halu di media sosial Padahal kenyataannya tidak sebagus atau sebaik itu Iya pak Ini sih biasanya ini dialami oleh mereka yang lagi kuliah atau baru lulus kuliah Atau ya menuju usia akhir belasan tahun lah mau 20an tahun lah Atau mungkin Sebenernya kalau dark syndrome ini aku pikir kayaknya enggak deh Enggak sesuai umur ya Kayaknya enggak deh Kalau yang tadi aku cerita tuh pertengahan 20 kejadian Ada juga kok di umur-umur yang kepala 3-4 Mungkin mungkin orang-orang yang butuh pengakuan Bisa ya Jadi tetap sebenernya umur gak ngaruh tapi tergantung kita butuh pengakuan kapan aja Nah Tapi bener-bener Penyebabnya emang beragam Iya penyebabnya beragam Penyebabnya beragam Jadi kalau tadi quarter life crisis itu kan orang yang lagi mencari jati diri ya Belum ketemu jati diri sesungguhnya dia mau ke arah mana nih gitu kan Tapi kalau dark syndrome ini orangnya butuh pengakuan kayaknya Garis besarnya unang merahnya itu sih sebenernya Jadi gak sesuai juga mau dibilang dari umur sekian ke sekian gak ngaruh juga Kayaknya gak ada batas usia ya Mungkin kita bisa ketemu Tau-tau ini orang kok udah umur kepala 5 tapi masih gak dewasa Kelakuan masih kayak dark syndrome gini ya Banyak sih Bapak-bapak itu kan saya begini saya begitu Padahal gak Iya iya Tapi ngomong-ngomong masalah penyebabnya beragam Emang penyebabnya emang beragam Karena ada transisi dari kehidupan sehari-hari Kayak yang tadi saya bilang tuh lagi kuliah segala macem Ada transisi dari kehidupan sehari di kampus Yang tiba-tiba mereka keluar kampus juga kan Mereka udah selesai sekolah segala macem Yang biasanya ngomong apapun ke temen-temen yang gak perlu dibuktikan Begitu mereka ada lulus kuliah Yang lu omongin harus dibuktikan Ya, nah apalagi didukung dengan Dia mau membuktikan Dan sekarang teknologi udah pesat banget kan ya Ditar Jadi media sosial ini yang berpengaruh Karena dari media sosial ini ibarat kata orang bisa jadi ajang pamel Betul Nah tadi kan kalo jaman dulu mungkin ibu-ibu orang tua kita kan belum ada nih Ngomong aja asal Instagram, Whatsapp pun belum ada gitu Jadi mau dibuktiin kita harus ketemu dulu nih Baru bisa kita menghalu Eh lu tau gak? Tasianko Park ini belinya mahal loh Walaupun itu sebenernya ngutang Iya Murah Atau minjem Atau KW Bisa jadi Nah kalo sekarang orang gak perlu membuktikan secara langsung face to face Tapi menggunakan media sosial Bisa Itu bisa menjadi sebuah etalase untuk yang tadi kita bilang mengemas image itu Iya, jualan image nya di media sosial sekarang Bener banget Jadi memang ini nih Balik lagi ke yang saya bilang kenapa ini biasanya di Idab Dark Syndrome ini ada di temen-temen yang mungkin baru selesai kuliah Itu karena salah satunya juga Setelah selesai kuliah kan mereka akhirnya pertama kali nerima yang namanya tuntutan Kerja Iya Sebelumnya gak ada tuntutan loh sama sekali Gak ada tuntutan sosial Paling nilai ya Tuntutan nilai Tuntutan nilai Apa kewajibannya hanya dapat nilai bagus dan enjoy sekolah gitu kan Tapi tiba-tiba lulus sekolah Nah loh Akhirnya ada nih tuntutan-tuntutan pada kenyataan gitu kan Dari murah perubahan akademik, extrakulikuler dan juga sosial Iya lah ya Pressure nya mungkin kan Akhirnya dia merasakan pas lulus kuliah gitu Di tempat kerja Dan juga pressure untuk sesama temen angkatan Wah dia kerjanya Iya Aduh gue cuma kerja kayak gini nih Tapi Orang-orang gak boleh tau deh Karena gue malu temen-temen angkatan gue Kok banyak kerjaannya kayaknya yang keren gitu kan Yang bonafide Perusahaannya Sedangkan gue yang kayak gini-gini aja Jadi nanti create nya beda lagi Kalau saya bersyukur Soalnya dulu saya dari sebelum selesai kuliah Udah ada kerjaan Jadi gak mikirin gitu Sama kita sama Jadi gak mikirin Dan kebetulan zaman dulu Zaman saya sekolah dulu Temen juga gak peduli saya udah kerja Gitu Oh kalau dulu Dulu dari sosial media kali ya Oh gak ada Zaman gue udah ada Friendster sih Zaman gue ada Friendster sih Cuma kita gak update kayak depan dulu Terus baru-baru mulai Blackberry Gue dulu Udah bisa status set Terus gak lama Mas Kiliapun udah ada Friend Ya jadi Memang udah bisa sih disitu Akhirnya kita prekreasi Tapi ya padanya aja lah waktu itu kan Karena memang cuma anak kuliah Sambil nge-freelance gitu Terus Tapi alhamdulillahnya lulus kuliah Kerjanya memang idealis Di jalurnya seperti ini Jalurnya masih sesuai ya Saya juga sih masih berhubungan sama jalur komunikasi Bro casting lah ya kita Jadi kalau dulu itu Saya itu kan udah siaran di radio Nah kalau temen-temen saya ngeliat saya Antara hari Serin atau hari Jumat Masih ada di kampus sore-sore Pasti nanya Bukan hari ini biasa jadwal siaran Malah saling ngedukung sih Iya betul Kalau saya dulu ya Dan saya gak pernah posting juga Karena gak tau posting dimana Gak foto juga Enggak gitu ya temen kampus Kalau aku bisa menghilang 10 hari Oh gitu Sampai dosen pembimbingku cuma gini Pilihannya kamu mau terusin kuliah atau Yaudah ulang lagi Oh enggak kan Enggak akhirnya gue Selesain Karena waktu itu sekali syuting bisa 10 hari Iya kan ceritanya gini Jadi Nuka ini termasuk yang kategori Jalan-jalan bolang Iya bolang Boca petualang Jadi dia tuh 10 hari ke Kalimantan 10 hari ke Sumatera 10 hari di Sulawesi Untuk liputan acara jalan-jalan Enak kan Hobi yang dibayar Hobi yang dibayar Seru banget kan Jadi dosen pembimbing Saat itu udah cuman yang pilih mana Mau lanjut kerja Atau tamu lanjut Ini selesai nih Ya waktu itu udah mau skripsi Jadi yaudah aku pikir skripsi lagi Lebih fokus ke skripsi akhirnya Akhirnya tapi lulus kan Jalurnya Alhamdulillah langsung Lanjut ke komunikasi ya Iya langsung masuk TV Suasta lagi Oke Tapi emang kalau kita ngebahas Mengenai dark face Ini ada beberapa tanda-tanda juga sih Yang bisa kita bahas Tanda-tanda Karena saya juga masih belajar Tentang dark face ini tuh sebenernya Yang mana sih Dan bukan quarter life crisis Beda Beda Selama quarter life crisis tuh Ajang pencarian diri sih kayaknya Di mana kita tuh di antara range Umur 25-30an ke atas Kita tuh kayak bimbang Ini gue mau dibawa kemana nih Pencapaian gue mau capai apa sih Tujuan hidup gue Gue mau ngapain sih Kok gue belum kepikiran sampai sekarang Itu quarter life crisis Kalau dark face itu salah satunya Pengen terlihat sempurna Dan membandingkan Dibanding orang lain Pengakuan Orang yang butuh pengakuan Butuh pengakuan Butuh pengakuan Karena biasanya Aku pernah baca quotes menarik ya kan Sukses itu diam Orang yang berbicara Asik Iya dibahas sama orang Pelakunya diam aja Gila tuh orang keren banget tuh Orang buka usaha langsung kayak gini Bukan yang kita bercore-core gini Hai usaha gue sukses loh Hai usaha gue maju loh Itu yang biasa dilakukan Oleh orang yang terkena Dark syndrome Oke Tapi kalau Sukses yang sesungguhnya Orang yang perbincangkan kalian Iya bukan kita yang ngebahas sendiri Tapi berbalik lagi ngomongin tentang dark syndrome Ini biasanya pengalaman buluk di masa lalu Ini bikin kita jadi ngerasain skill wajar Ini normal banget Kita selalu ngerasa bahwa orang lain berada di atas kita Tapi itu sebenernya Kalau menurut saya sudut pandang aja sih Tergantung cara orang ngeliat kan Ya karena dia awalnya insecure kan Gak percaya diri Betul Terus melihat orang-orang sekitarnya Yang percaya diri mungkin ya Bisa maju dibanding dia Jadi giliran dia punya kesempatan untuk itu Dia cari pengakuan Makanya sebenernya kan tergantung kita ngeliatnya aja kan Betul Sudut pandangnya dari mana gitu Betul Yang bilang gak sukses kan diri kita sendiri Bukan orang lain Nah padahal kan bukan kita yang menilai Tapi orang lain yang menilai Makanya itulah dia tadi sikap Dibalik sikap dark syndrome yang pengen banget Kelihatan sempurna tuh kayak gitu Karena udah ada insikuritas dari masalahnya sendiri Betul Yang kalau menurut saya Kenapa gak dibalik gitu kita yang pede Nah itu dia Ya kan Kenapa gak dari diri kita Dari diri kita aja Akhirnya sukses mengikuti orang yang berbicara Bener Oh iya bener Ditang sukses nih Oh iya Nuka sukses nih Ngomong diri sendiri sebenernya Kita berkore-kore ya gitu Karena orang-orang dark syndrome ini Bahkan dia bisa membuat caption dengan Nih lihat nih ini contoh nih gue yang udah sukses kayak sekarang Ini adalah contoh yang lalu menunjuk sendiri Tidak lah Orang sekitar yang kenal dia langsung Oh iya ya Kayak kemarin lu baru kasbon sama gue Tapi salah satu tanda-tanda dari dark face itu ternyata efeknya ya ke mereka ya Itu bisa mereka bikin sulit tidur Efeknya sampai ke malem Karena selalu kepikiran Bener juga Karena dia mikir mulu kali ya Iya Besok mau bandingin siapa dengan siapa ya gitu kan Besok gua harus terlihat seperti apa ya Besok gua harus terlihat seperti apa ya Gitu kan Jadi hal-hal Besok gua harus foto di depan mobil siapa lagi Asih Dan terus aku-akuin mobil gua gitu ya Hahaha Tapi itu dia Bener-bener kata Nuka Karena pikiran ya Mikir mulu Gitu kan Terus-terusin mikir hal-hal yang gak penting gitu kan Jadi malah sulit untuk tenang dan gak bisa tidur akhirnya Susah gimana mau tidur gitu Kerap mikirin besok bikin konten apa ya Ngebandingin sama siapa Besok gua mau pamer apa ya Haa Gua besok mau foto di mobil temen gua yang mana dulu nih ya Buat pinjem Besok mau ngomong captionnya apa ya Mungkin ya Bisa-bisa Itu bisa Bisa kejadi ya Dan akhirnya pusing sendiri Ya kan Dijung-ijungnya ganggu ke mental Iya iya Dan akhirnya gak bisa tidur juga kan Efeknya sampai ke malem kan Iya gak bisa tidur Mental kalian keganggu juga Aduh ngeri sih Kalau takutnya pencapaian apa yang selama ini kalian haluin tuh gak kesampean Gak dapet Lebih baik kita apa adanya aja kali ya Maksudnya ya apa adanya sekarang Kalau memang kalian berprestasi gak usah kalian keluar-keluar pasti semesta mendukung untuk semua orang tau Semesta aku ya Gua udah ngomongnya udah berat banget tuh Semesta mendukung guys Tapi kalau ngebahas juga tentang balik ke masalah Sindak Sindrom ini Salah satunya adalah tadi Karena kita kebanyakan mikirin tentang kita sendiri Satu kita gak bisa tidur Dan kita juga jadi tanpa sadar sering merasa kesepian Karena kita mikirin diri kita sendiri Egois kan kitanya sendiri Iya Jadi salah satu tanda-tandanya selain sui tidur adalah Jadi sering kesepian dan memandang rendah diri sendiri Karena kita sibuk membandingin diri kita sama yang lainnya Padahal seperti kata Liverpool You never walk alone Oh iya klub bola saya Iya kan Gua belain lah kali ini Thank you You never walk alone Padahal gitu Padahal kalian tuh bisa jalan beriringan dengan orang-orang sekitar kalian Untuk maju bersama gitu Karena ya mudah-mudahan lah kita semua dijauhi lah ya dari Sindrom ini gitu Maksudnya kita gak butuh pengakuan yang sampai segitunya banget gitu Karena kalau menurut saya Sindrom ini bener-bener dibikin oleh kita dan merusak diri kita banget Karena gini Kalau kalian memang kemampuannya baru disini Gak usah menghalus sampai sini Nanti kalau gak kejadian jatohnya dalam Iya bener banget Jadi kita ngomong sesuai dengan kemampuan yang kita punya aja gitu lah Karena kalau kita udah mau jumawa apa segala macem Nanti kalau kalian salah sedikit orang yang akan bersorak Iya bener banget Ini kayaknya Nuka banyak pengalaman tentang Dark Sindrom Seperti ini dikelilingi oleh orang-orang yang mengalami Dark Sindrom Realita aja lu juga gitu kan Iya lumayan Cuma gue gak Kayaknya hampir semua deh mungkin ada di Saya tidak semua perhatikan Nuka Nuka kayaknya perhatian banget sama Oh gue orangnya detail tau Pengalaman yang teliti banget gue Detail banget sama yang gitu-gituan Iya detail Tanggal apa segala macem gue Tapi ini emang agak beda yang namanya Dark Sindrom Ini emang kalau menurut gue bener-bener datangnya dari diri sendiri Kita yang ribet sendiri Beda sama yang lain Mungkin bagi yang lagi mengalami Dark Sindrom dia gak paham kali ya Gak paham Tapi kita orang lain yang melihatnya Ini orang Dark Sindrom Dia sendiri yang bikin Dia sendiri yang bikin Tapi dia yang gak sadar Gak sadar Oke Makanya deh kita bakal lebih ngebahas detail lagi di segmen berikutnya Jangan kemana-mana tetap di High Indonesia Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia Love you bye